Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya dekat keluarga Tani Selamat sore Dan Alhamdulillah Hari ini kita diberikan kesehatan Dan Alhamdulillah juga Kemarin kita cedrah Luar biasa Memang tidak banyak Saya mengambil video di Waktu itu Karena untuk gerak jas saja Itu saya susah Dan Untung saja ada sedikit cuplikan Waktu kita berobat Dan juga Waktu pertama saya kena itu Diurut sama budeh Tapi tidak ada perubahan Jadi saya Besokan harinya itu Malamnya Malam-malam harinya Itu sama Iwan sama Pade itu Kita pergi mencari Ahli dengan otot itu Lagi pulang kampung Dan tidak bisa untuk membantu kita Jadi semalaman saya itu Tidak bisa mengapa-ngapain Dan besoknya Alhamdulillah bersama Bang Iwan Kita menuju ke tempat Ada teman saya Tapi mulai dari semalam sudah saya hubungi Untuk bisa Apa ya Minta tolong Untuk mempijat bagian belakang itu Dan Alhamdulillah Setelah ada juga Dikirkan di video sebelumnya itu Saya pergi dan Ketukang urut Dan setelah itu Perginya itu saya pakai tongkat Dan sampai disana itu Saya sudah diurut Alhamdulillah Sudah bisa Lepas tongkat Dan kita bersama Bang Iwan Lanjutkan perjalanan lagi Untuk berada di desa Ibu Untuk berobat Yaitu Suntik Setelah kita temui dokter Setelah kita dikasih Penanganan oleh dokter Dan disuntik Alhamdulillah Hari ini itu Untuk berdiri Yang masih sakit Kalau berjalan Tidak lagi Dan di waktu tidur juga Untuk bolak-balik Itu masih terasa Tidak terlalu Sakit lagi Nanti Satu atau dua hari ini Kalau seandainya Posisinya masih sakit Saya akan temui lagi Teman saya Atau Termasuk ya Sudah baik benar Yang menurut kita itu Sudah kayak saudara Sudah kayak Apa ya Orang tua Kita anggap Sudah baik benar Mulai dari dulu Mulai dari Alhamdulillah Ya kayak gitu Kita mempunyai Hubungan yang erat Seperti keluarga Nanti kalau memang Masih ada Rasa sakit Saya akan kesana lagi Untuk Mengobati Supaya benar-benar Sembuh Dan supaya kita bisa Beraktifitas lagi Disini Karena untuk hari ini Itu saya cuma Baring Karena memang Untuk Apa ya Bergerak itu Masih sakit Dan Sekiranya Jadi Kemarin Kalian juga Mungkin Sebelum saya kena itu Kita ambil Ini Ambil Jagung Jadi setelah kita Ambil jagung Itu saya Berniat mau Ketempat Aidil Karena Aidil Juga sakit Itu tujuannya Tapi setelah kita Siap siap Itu Naila udah Riang banget Udah mau Balik ke desa Itu biasanya Naila itu Apa ya Gembira Kalau dari pondok hutan ini Mau ke desa itu Gembira Naila Dan Tapi Kenologinya itu Setelah saya Udah siap Terus ada Saudara saya Ada Keponakan saya Yang bernama Bang Haikal Mungkin Kalau kalian Kemarin itu Sempat ngikuti Konten Bang Haikal Dan Bang Haikal Juga udah Pernah bantu Disini Jadi dia Kesini Mau ngambilin Sepeda motornya Yang rusak Nah Awal mulanya Memang dari Siangnya itu Saya udah Ada rasa sakit Di bagian belakang Terus Saya masih Membersihkan Disana Membabat Membersihkan Bagian Pisang Itu saya Masih bekerja Tapi setelah itu Kita Mau balik Itu Saya lihat Itu Saya berhenti dulu Karena saya itu Mau ke tempat Pak Ade Nah Jadi rutinitas Saya itu Bukan Pak Ade Memang saya itu Kalau Untuk Pak Ade Ini Gak pernah Saya Apa ya Kalau Bikin video Untuk Memberi sesuatu Itu Saya Rasa itu Apa ya Ada yang Janggal Di hati Jadi Kalau kalian Juga Itu Ngikutin Mungkin Kalau saya Itu Jarang Kasih Pude Duang Atau Apa Saya itu Kalau Mau Kasih Sesuatu Itu Biasanya Itu Gak Tau Kalau Saya Itu Bikin Video Kayaknya Ada yang Terjanggal Jadi Saya Berhenti Tempat Pak Ade Kasih Uang 300 Ribu Untuk Pak Ade Untuk Belanja Nah Tapi Sebelum Belum Sempet Saya Kasih Uang Ke Bude Dan Bang Heikal Lewat Ambil Sepeda Motor Saya Sempet Saya Samper Dan Karena Untuk Mengangkat Ke Atas Mobil Atau Roli Itu Lumayan Berat Saya Bantulah Dari Situlah Mungkin Rasa Sakit Atau Keselewok Otot Saya Di Sana Dan Untuk Jalan Dari Pondoknya Bang Iwan Sepeda Motor Pondoknya Bang Iwan Kesini Itu Alhamdulillah Masih Bisa Jalan Tapi Udah Menggunakan Tongkat Tapi Nggak Terlalu Sakit Dan Akhirnya Saya Bijit Sama Bude Dulu Pertama Nggak ada Perubahan Terus Dibantu Ada Bang Bahok Juga Kemarin Itu Bantu Bantu Bijit Nggak Juga Terus Ada Dibantu Pak Ade Juga Masih Nggak Bisa Jalan Terus Saya Pulang Kalau Kalian Nonton Sampai Akhir Video saya Sebelumnya Itu Saya Jalan Disini Sama Dengan Nailah Terus Nailah Bikin Video Sedikit Saya Bantu Sama Nailah Mungkin Gambarnya Goyang Karena Yang Pegang Nailah Alhamdulillah Itu Habis Maghrib Saya Habis Maghrib Saya Langsung Dari Tempat Pak Dini Balik Ke Pondok Kita Habis Maghrib Bersama Nailah Dan Sesampainya Di Pondok Itu Saya Baring Itu Apa Ya Saya Nggak Mikir Lagi Untuk Ngambilin Gambar Karena Untuk Gerak Itu Saya Sudah Susah Dan Semalaman Disana Ada Pak D Bang Iwan Udah Sampai Malam Mereka Disana Dan Akhirnya Pagi Besoknya Baru Memang Nggak Aktif Beraktifitas Dan Untuk Balik Ke Desa Juga Itu Saya Patelin Dan Siangnya Aidil Sama Melik Sini Ngejenguk Kita Setelah Kita pulang Dari Desa Dari Berobat Alhamdulillah Ada Perubahan Dan Sekarang Kita Mau Ambilin Ini Karena Alhamdulillah Kita Kalau Jalan Nggak Lagi Nggak Apa Tuan Nggak Nggak Terlalu Parah Kalau Jalannya Kalau Jalannya Nggak Terlalu Parah Lagi Tapi Waktu Naik Duduk Apa Mau Duduk Atau Mau Berdiri Itu Yang Terasa Jadi Di Bagian Sini Masih Sakit Dan Bagian Sini Jagu Nggak Teman Kita Mau Petit Buah Jago Mengebus Terima Tidak Nah ini dia jadinya teman walaupun tidak banyak ini Alhamdulillah udah kita ketik kemarin dan udah dicicipi oleh Aidil Nah Alhamdulillah teman-teman jadi kita petik jagung kita mau merasakan buah jagung ini ya apa karena kita belum pernah merasakan buah jagung yang tanaman yang ini kan man ini panen yang kedua Oh panen yang kedua Alhamdulillah baiknya dapat panen juga tuh jalan masih nggak lurus ini teman-teman karena apa ya kalau kita itu mau jalannya cepat-cepat itu masih kerasa dan untuk duduk juga itu sedikit apa ya susah ini nah jadi semarin sore juga kita itu sambil berkegiatan nih Raman tadi tak bikin ini halaman bikin Ralon jadi meskipun kita belum bisa beraktifitas full bisa udah mulai rancang-rancang untuk aliran air nih kayak gini untuk al jalur-jalurnya wah jadi kalau untuk rancang yang seperti ini seperti motong-motong itu bisa halaman dipondok Alhamdulillah sekarang itu kalau mau jalan udah bisa ini jagungnya jadi tadi dedeknya itu main ke tempat bu deh main ke tempat bu deh tujan jadi kita mau ngambil payung ini gimana ya payungnya dedek Hai ini ini memang kayaknya oh karena hujan ini ini ya Okay apa ya Hai 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 Apa ya Budi? Akan dibelak Budi tak Apa ini? Ayah misalnya jawa Nanas yang pertama kita tanam kemarin Udah keluar buah Tuh buahnya Dan disini alhamdulillah juga anakannya udah lumayan tuh bagian bawah Jadi kita nanti coba tanam lagi Karena ini sesuatu nanas besar Dan alhamdulillah udah kelihatan subur Udah mulai kelihatan buah Tuh buah nanas kita Tuh Ini umurnya hampir 2 tahun Wajar kalau nanas itu biasanya 2 tahun baru panen Di lokasi lama Jadi lokasi ini sekarang itu udah jadi Kebunnya Pak D Jadi yang tersisa tanaman kita yang dahulu itu Satu pohon nanas Dan disini Kalau kalian ngikutin saya dari awal Ini ada ubi raja Terus disana ada Langkuas atau laos Yang masih tersisa Dan alhamdulillah sekarang ini udah digarap ke Pak D Kita juga dapat seneng Karena Pak D juga dapat Berkebun dan bisa Makan dari hasil kebunnya Jadi kita tadi mau jemput gapi hujan ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 T seinen ada menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! berapa itu jual berapa deh kilo 30 kilo 10.000 3 kilo 10.000 3 kilo iya Hai laku masih nandor singkong kegak tak masih nandor singkong sini berbesar isinya pada sebesar isinya gede-gede Pak deh lagi sing tak culok-culok ini sih Udu Oh Udu kan baru aduh singkong siapa ini nandor ini nandornya nanamnya anam itu eh ayo amur aduh Terima kasih. 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 Kulitnya kita kasih kambing. Biasanya suka kambing sama jagung muda. Kulit jagung. Kulit jagung. Kau deh. Eh? Ayo makan dong. Ketauan makan dong. Aku yang jaga hendak. Makan dong. Bu deh. Ya. Mere. 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 Mereka. 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 Sehat. Alhamdulillah. Mereka. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati